Israel kehilangan 17 tentara akibat serangan Hezbollah. Sejak awal Oktober 2023, sudah 17 tentara Israel yang gugur akibat serangan kelompok Hezbollah Lebanon. Serangan ini terjadi di tengah perang antara Israel dengan Hamas di jalur Gaza. Media Israel melaporkan bahwa sebagian besar tentara meninggal karena serangan rudal anti-tank dan drone yang ditembakkan Hezbollah dari Lebanon Selatan. Sementara itu, Israel biasanya tidak mengumumkan jumlah kematian tentaranya selama pertempuran di perbatasan utara. Namun, media Israel mengungkapkan bahwa sekitar 3.500 rudal dan roket telah diluncurkan dari Lebanon ke Israel sejak dimulainya konflik. Korban sipil di Gaza terus bertambah. Serangan Israel di jalur Gaza terus merenggut nyawa warga sipil Palestina. Sampai saat ini, hampir 32.000 orang Palestina telah tewas, dengan sebagian besar korban adalah perempuan dan anak-anak. Akibat serangan brutal ini, lebih dari 74.000 orang terluka dan mengalami kekurangan makanan, air bersih, dan obat-obatan. Sekitar 85 persen penduduk Gaza terpaksa mengungsi karena konflik. Infrastruktur di Gaza juga hancur parah, dengan 60 persen bangunan mengalami kerusakan atau hancur. Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, mengutuk serangan Israel karena membahayakan seluruh generasi anak-anak Palestina. Senator AS kecam Israel Senator Amerika Serikat Bernie Sanders mengecam aksi Israel di Gaza dan menyerukan agar AS menghentikan pendanaan untuk kekejaman tersebut. Sanders menyatakan bahwa AS tidak boleh terlibat dalam tragedi ini dan tidak boleh mendanai serangan militer Israel. Sanders mendesak Israel untuk membuka perbatasan Gaza bagi bantuan PBB dan menghentikan operasi militernya. Ia menegaskan bahwa aksi Israel terhadap warga sipil Gaza adalah sebuah kejahatan perang.